Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kondisi pasar lagi Solo, Jawa Tengah banyak dikeluhkan selain tempat yang macet, kondisi pasar yang bau dan pengak. Mengakibatkan pasar tinggalkan mangku negara tersebut semakin memprihatinkan. Beginilah kondisi pasar tradisional terbesar di kota Solo, Jawa Tengah. Sepintas, bangunan bercat coklat ini tak lagi enak dipandang. Selain kumu, pasar yang beroperasi selama 24 jam ini bau dan pengap. Kondisi ini telah bertahun-tahun dirasakan oleh pedagang dan pembeli. Jika malam hari, para pedagang pun tumpah ke jalan memenuhi halaman dan sepanjang jalan Esparman Solo. Pemerintah kota Surakarta berencana untuk merevitalisasi pasar lagi Solo. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Subagio. Subagio mengaku belum bisa memastikan kapan revitalisasi pasar akan dilaksanakan. Saat ini, pihaknya masih kesulitan mencari lahan untuk pasar darurat yang bisa menampung 35 ribu pedagang. Selain itu, di kota Solo sendiri tak memiliki lahan yang bisa menampung seluruh pedagang tersebut. Selain itu, pihaknya tengah melakukan kajian terkait pasar lagi. Kajian tersebut meliputi lokasi pasar darurat, detail engineering desain revitalisasi pasar, dan pemotaan pedagang. Pasar lagi ini memang sudah meresak untuk direvitalisasi total. Namun demikian kita melihat persoalannya yang nanti akan kita tangani. Pasar lagi ini luasnya lebih dari 2 stahekan. Dengan pedagang lebih dari 3.000 orang. Kita mempertahankan pasar lagi ini, andai kata dipindah tidak mati. Sehingga mereka pedagangnya, itu nanti akan kita pindah pada satu tempat yang tetap menjadi satu kesatuan. Dan tempatnya di mana ini sekarang yang sedang Pak Awal Kota menugaskan dari kami untuk mencari tempat itu. Pasar lagi sendiri terakhir diperbaiki tahun 1987, dan perbaikan sendiri hanya sebatas tambal sulam dan perluasan lahan. Pasar lagi menempati lahan seluas 2,5 hektare dengan 3.500 pedagang yang beroperasi selama 24 jam. Lara Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.